Sobat PR, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan untuk kembali maju di Pilkada Jawa Barat 2024. Keputusan itu diambil Ridwan Kamil walaupun hasil survei berbagai lembaga menunjukkan sosoknya banyak dikaitkan maju di Pilkada DKI Jakarta. Ia mengatakan ingin fokus di Pilkada Jawa Barat di periode kedua. Pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tak menampik bahwa hasil survei berbagai lembaga menunjukkan elektabilitasnya cukup baik untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024. Namun, dia harus berkomunikasi dengan internal Partai Golkar jika ingin maju di Pilkada DKI Jakarta. Selain soal Pilkada DKI, nama Ridwan Kamil juga banyak dikait-kaitkan dalam pemilu Presiden 2024. Pria yang akrab disabatkan Emil itu menegaskan bahwa dirinya patuh dengan keputusan partai. Sehingga, Emil memastikan akan mendukung Erlangga Hartarto maju sebagai calon Presiden yang akan diusung Partai Golkar. Menurutnya, sikap tersebut merupakan keputusan yang telah diambil Golkar untuk mengusung sang ketung di Pilpes 2024. Ridwan Kamil memang sebelumnya menegaskan bahwa dirinya tidak berambisi menjadi calon Presiden maupun calon Wakil Presiden untuk Pilpres 2024. Meskipun dia mengaku sejak dirinya bergabung Golkar, banyak pihak mengaitkannya untuk masuk ke Bursa Capres maupun Cawapres. Kang Emil mengatakan dirinya akan maksimal melaksanakan kerja-kerja politik menggalang pemilih untuk kepentingan dan memenangkan Partai Golkar di pemilu 2024. Sampai jumpa di video selanjutnya.